Diperlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor sangat menguntungkan produk lokal terutama UMKM yang berada di perbatasan. Karena itu produk lokal diharap segera mampu menjadikan diri sebagai primadona masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Semakin ketanya aturan mengenai produk barang impor dan ekspor yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan setidaknya menguntungkan UMKM yang berada di wilayah perbatasan. Aturan ini juga mendorong agar produk lokal mampu bersaing baik dari sisi kualitas maupun dari sisi pemasarannya. Kasih Pemeriksaan Pratama Beacukai Kalbar Budi Juniarto mengatakan Beacukai siap membantu masyarakat berkaitan dengan impor bahan terutama pangan dengan memberikan kemudahan tanpa biaya masuk dalam impor barang. Program yang telah dilaunching sejak tahun 2019 hingga saat ini masih belum banyak diketahui masyarakat, terutama yang bergerak di bidang industri kecil dan menengah. Kami dari BK sangat mendukung dengan pemberdayaan UMKM di Indonesia ini. Kebetulan pimpinan kami juga di pusat, sebagaimana arah juga dari Bapak Presiden kita harus mendukung pengembangan UMKM yang di Indonesia. Kita sangat welcome Pak, sangat welcome. Apapun permasalahan ada yang memutanyakan silahkan datang ke kantor. Kalau senter kita juga menerima panggilan setiap saat. Kita akan selalu menjawab, kita kalau untuk ekspor UMKM kita akan selalu siap untuk membantu Pak. Sementara Widayati, selaku Ketua Kooperasi Konsumen Batas Negeri mengaku sangat mendukung upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan nilai saing produk lokal dari UMKM. Sehingga menjadi primadona di masyarakat dengan beranggota lebih dari 25 UMKM, Kooperasi Konsumen Batas Negeri siap untuk menghasilkan produk yang bersaing dengan kualitas yang baik, yang tentunya dengan harga yang terjangkau. Intinya kami ingin mensosialisasikan dengan dari himbawan dari pemerintah mengenai impor barang dari luar negeri, di mana kami berharap masyarakat lebih mencintai produk dalam negeri, terutama produk-produk UMKM, biar mereka bisa bersaing baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Dari Sanggau, Pajar Pond TV memberi tekan.